Intro Ditemui tim liputan usai menggelar kegiatan sosialisasi gerakan pemberantasan narkoba Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Kepala Lapas kelas 2 Kota Lubuklinggau, Muhammad Musni mengakui saat ini pihaknya mengalami kekurangan petugas meskipun kondisi penghuni lapas sudah mengalami overkapasitas dimana dari jumlah keseluruhan petugas lapas yang ada sekitar 70 orang harus mengawasi ratusan warga binaan baik narapidana maupun tahanan Dari data Lapas Lubuklinggau tahun 2016 jumlah warga binaan yang menghuni sebanyak 711 orang yang terdiri dari 553 warga narapidana dan 158 tahanan titipan kejaksaan Sementara itu untuk mengurangi warga binaan yang ada di lapas pihaknya terus melakukan berbagai upaya baik dengan memindahkan warga binaan ke lapas pembantu yang berada di Surolangun di Moratara maupun dengan melalui program inseminasi atau pengurangan masa tahanan bagi warga binaan yang berkelakuan baik Kami sudah pindahkan ke lempang, ke serong, tapi tetap aja penuh lagi disini Kami kemarin mengurangi 700, sekarang malah 711 menambah lagi Besok menambah lagi, padahal di Polos, di BNN, tidak ada Yang pemindahan tadi ya, yang lain nanti kami akan melaksanakan semacam simulasi BBTV Jadi, supaya mereka keluar, kami berusaha